opa tidak deh jangan ya jangan lupa batuk diantara kita minum siladex ME untuk batuk berdahak aktif encirkan dan keluarkan dahak siladex aktif redakan batuk produksi konimix bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dior Rizky Patama Putra NPM 044119007 dari kelas 9 ke 3 disini saya akan mempresentasikan analisis semiotika iklan siladex bertemu langsung saja profil siladex siladex merupakan sebuah merek obat yang diproduksi oleh PT konimix pharmaceutical laboratories konimix ini merupakan produsen obat-obatan, bahan kimia alat laboratorium dan alat kedokteran konimix berpusat di daerah Jawa Tengah perusahaan ini pertama kali didirikan sejak tanggal 8 juli 1967 yang telah merintis usahanya di bidang parmasi sejak tahun 1949 analisis semiotika ikan siladex bertemu ini saya menggunakan dua teori teori yang pertama yaitu teori dari Roland Barthes kemudian teori yang kedua menggunakan teori Charles Sanders Pierce analisis semiotika Roland Barthes analisis semiotika Roland Barthes menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan gambar-gambar berbagai macam gestur berbagai suara musik serta berbagai objek yang menyatu dalam sistem of significance konsep semiotika Roland Barthes memiliki beberapa konsep inti yaitu signification denotation connotation dan metalanguage myth atau mythos langsung saja analisis semiotika Roland Barthes pada scene 1 pada scene 1 makna denotasinya yaitu terlihat jelas ada seorang wanita yang menangis dan berlari mengajar seorang pria yang sedang ditahan oleh aparat wanita tersebut batuk dan ia masih berlari namun si pria menyuruh wanita tersebut untuk berhenti tidak mendekatinya selanjutnya makna konotasi dari scene 1 ini makna konotasinya yaitu seorang wanita yang berlari sambil menangis tidak ingin dipusahkan dari si pria yang ditahan oleh aparat si wanita mengira kalau dia tidak akan bertemu lagi dengan si pria saking cepatnya ia berlari membuat si wanita ini batuk-batuk dan si pria pun terus berteriak pada si wanita untuk tidak mendekatinya karena itu bahaya lanjut mitos pada scene 1 ini yaitu saat wanita berlari mendekati si pria si pria tersebut menolak dengan mensedorkan tangannya atau mengulurkan tangannya sebagai tanda untuk jangan mendekat nah tangan yang diulurkan seperti ini tidak hanya tanda untuk tidak mendekat bisa saja itu tanda untuk kita mengambil sesuatu atau tanda untuk kita yang sedang menepat teman kita lanjut analisis hematika Roland Barth pada scene 2 nah pada scene 2 ini makna detenorkasinya yaitu terlihat si pria ikut berlari ke arah wanita dan menyuruhnya untuk berhenti akhirnya si wanita pun berhenti dan ternyata si pria menyuruh wanita tersebut karena dia batuk akhirnya muncullah produk siladex untuk mengobati si wanita lalu makna konotasi pada scene 2 ini sang pria cemas karena si wanita semakin mendekat dia takut pengorbanannya sia-sia menggantikan si wanita yang ditangkap aparat akhirnya dia pun mendekat ke arah si wanita dan menyuruhnya untuk berhenti si wanita pun akhirnya berhenti si wanita yang menurut dan mengetikan langkahnya diringi dengan munculnya produk siladex dari parasut hijaunya untuk mengebati batuk si wanita kemudian mitos yang ada pada scene 2 ini yaitu pada saat si wanita berhenti ia masih batuk dan tetap mengepal tangannya seperti ini mengapal tangan disini menandakan ia sedang batuk mitosnya itu mengapalkan tangan ini tidak hanya selalu saat kita sedang batuk bisa saja pada saat kita sedang memegang mikrofon atau pada saat kita sedang memegang ice cream nah seperti itu lalu pada scene 3 makna denotasinya yaitu setelah si wanita diberi obat siladex wanita tersebut akhirnya sembuh karena sudah aman wanita pun akhirnya dapat bersama si pria lagi lalu makna konotasi yang ada pada scene 3 ini si wanita yang telah meminum sirup siladex dan menjadi tidak batuk lagi karena sudah aman pun akhirnya aparat melepas si pria saking senangnya mereka pun beperlukan mesra dan akhirnya mereka diantar pulang oleh truk aparatnya mitos yang ada pada scene 3 ini yaitu setelah si wanita sembuh dan dia tidak batuk lagi akhirnya si pria dilepas dan mereka bisa bersama lagi orang yang sedang batuk tidak selalu harus dijauhi oleh kita kita juga bisa tetap dekat asalkan kita menggunakan prokes yang baik misalnya dengan menggunakan masker yang berkualitas agar kita tidak tertular oke lanjut ke analisis semiotika menggunakan teori Charles Sander-Pierce pada teori Charles Sander-Pierce tanda akan selalu mengacu pada sesuatu yang lain sesuatu tersebut oleh Pierce disebut sebagai objek atau denotatum mengacu di sini berarti memakili atau menggantikan tanda baru dapat berfungsi bila diinterpretasikan dalam bentuk penerima tanda melalui masyarakat umum nah jadi interpretan ialah pemahaman makna yang muncul dalam diri penerima tanda artinya tanda baru dapat berfungsi sebagai tanda bila dapat ditangkap dan pemahaman terjadi berkat ground yaitu pengetahuan tentang sistem tanda dalam suatu masyarakat hubungan ketiga unsur itu dikemuarkan Pierce dan terkenal dengan nama segitiga semiotika oke langsung saja analisis semiotika Charles Sanders Spears pada scene 1 iklan siladek bertemu pada scene 1 ini yang menjadi ikon yaitu wanita pria dan aparat sebagai manusia lanjut indeks yang yang ada pada scene 1 ini hubungan akibatnya yaitu wanita batuk karena dia capek berlari lanjut yang menjadi objek pada scene 1 ini wanita sambil listeris mengejar si pria yang diamankan oleh aparat kemudian interpretan pada scene 1 ini aparat sudah menjalankan tugasnya dengan baik mengamankan si pria karena ada sesuatu yang bermasalah lanjut analisis simeotika charles cheder spears pada scene 2 nah pada scene 2 ini ikonnya yaitu wanita pria aparat kotak kotak siladex atau kemasan siladex kemudian ada botol dari siladex juga pada scene 2 ini ada juga simbol yang menjadi simbolnya yaitu logo siladex pada kemasan dan pada botol objek pada scene 2 si pria menyuruh wanita untuk berhenti dan tidak mendekat karena si wanita batuk akhirnya si wanita pun berhenti interpretannya yaitu pada saat sedang batuk memang sebaiknya jangan dekat dengan orang lain dan jaga jarak namun bukan berarti kita harus menjauhi orang yang sedang batuk lanjut analisis semiotika Charles Sender Pierce pada scene 3 nah pada scene 3 ini ikonnya sama dengan ikon sebelumnya yaitu ada manusia wanita si pria dan aparat kemudian ada kotak siladex selanjutnya indeks pada scene 3 ini si wanita akhirnya sembuh dari batuknya karena dia telah meminum sirup siladex akhirnya dia pun bisa bersama kembali dengan si pria simbol yang ada pada scene 3 ini yaitu adanya logo siladex dan logo conimex pada akhir iklan objek pada scene 3 ini yaitu wanita sembuh dan kembali serah bersama si pria kemudian mereka diantar pulang oleh threat aparat interpretan dari scene 3 ketika sedang batuk kita seharusnya meminum obat agar batuk tersebut teratasi dan kita bebas melakukan aktivitas serta tidak perlu khawatir lagi terhadap orang di sekitar kita di teratasi 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 Terima kasih.